Dalam rangka memperingati hut ke-73 Bayangkara yang jatuh tanggal 1 Juli, jajaran Polres Singjai bersama pemerintah Kopaten dan unsur lainnya mengadakan upacara di halaman Mapolres Rabu Pagi. Upacara yang berlansu hikmat ini turut dihadiri para petinggi lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang ada di Kopaten Singjai, termaksud Bupati Andi Setogadista Asapa yang bertindak selaku inspektur upacara. Melalui sambutan seragam Presiden Republik Indonesia yang dibacakannya, Bupati Andi Seto mengungkapkan berbagai prestasi yang dicapai Polri dalam membantu menegakkan keamanan dan ketertiban di tanah air. Hal itu pun diapresiasi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai keberhasilan yang dilakukan Polri setahun terakhir dijabarkan Bupati melalui upacara ini, termasuk keberhasilan Polri dalam hal ini di jajaran Polres Singjai dalam menjaga kamtip mas selama Pilkada Serentak 2018 maupun Pilpres 2019. Polres serahkan berbagai penergaan. Melalui upacara ini, Polres Singjai memberikan banyak penghargaan kepada unsur-unsur yang dianggap banyak membantu suksesnya kinerja kepolisian, diantaranya TNI, toko masyarakat, bahkan media. Merangkaikan peringatan hari ulan tahun ke-73 Bayangkara, jajaran kepolisian Risor Singjai, Rabu Pagi mengadakan syukuran yang bertempat di Aulama Polres Jalan Bayangkara, Kota Singjai. Syukuran ini turut dihadiri para pejabat Forkopimda, termaksud Bupati Andi Setogadis Taasapa bersama sejumlah pejabat pemkap lainnya. Melalui sambutannya, Kapolres Singjai AKBP Seperil Sesa menyampaikan sejarah terbentuknya lembaga kepolisian hingga kipra kepolisian yang masih koko berdiri. Peristiwa yang terjadi pada 1 Juli 1946 tersebut juga menjadi momen meleburnya berbagai elemen kepolisian ke dalam satu institusi kepolisian yang bersifat nasional. Kami bersyukur sampai dengan saat ini Polri tetap surpai melaksanakan tugas sebagaimana diatur. Sementara itu, memanfaatkan kesempatan ini Bupati pun menyampaikan apresiasinya baik sebagai kepala daerah maupun pribadi terhadap kerjasama Polres Singjai dengan pengkap sejauh ini yang dianggap berhasil. Kita ketahui bersama, tadi sudah disampaikan, 2018 ada pemilu kada, yang mana pada saat itu saya pikir pemilu kada di Kabupaten Singjai yang katanya waktu itu termasuk juga suara merah, tetapi karena kerjasama antara pemerintah daerah bersama kepolisian, TNI, dan yang lain-lain, alhamdulillah pemilu kada di Kabupaten Singjai berjalan dan berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses. Demikian pula setelah itu ada yang namanya Natal, tahun baru sampai kemarin baru saja kita melaksanakan pemilu 2019 dan bulan Ramadhan pemilu fitri, semuanya berjalan dan berlangsung dengan baik, tertib, aman, dan tidak ada gangguan sukses di Kabupaten Singjai. Semua itu tidak lepas dari peranan polisi dalam melini Polres Kabupaten Singjai beserta jajarannya. Bupati pun berharap kerjasama kepolisian dengan lintas unsur termasuk pengkap ke depannya dapat terus terjalin erat.